Wama umiru illa niya'budullaha mukhlisina lahuddin Agar semua followers- followers anak bisa bersih dan tidak ada tersisa Apakah anak mengambil tindakan milih sudah betul Ustaz? Kenapa istiqomah diukur dengan pengikut? Iya, tidak ada begitu Ada ayat terkait dengan Nabi kita SAW Kata Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW Ini perintah kepada Nabi dan perintah kepada kita umatnya Dan inilah ukuran istiqomah Kata Allah SWT Istiqomah lah kamu sebagaimana kamu diperintah Apa maksudnya ini? Pertama yang langsung tersurat Kita harus beristikomah di atas perintah Yang kedua Kita dianggap istiqomah Kalau istiqomah di atas perintah Allah Itu ciri-cirinya Kalau seorang dapat ujian banyak Di dalam agama Tapi dia tetap istiqomah Itu namanya istiqomah Bukan dilihat dari pengikut Bukan dilihat dari banyak orang yang membenarkannya Apa yang dia lakukan itu Apa yang dia lakukan itu Itu Yang dikatakan istiqomah Ukurannya Lihat juga firman Allah SWT Orang yang dianggap istiqomah Yang mendapatkan kabar gembira dengan surga Tidak ada dibilang Yang banyak pengikutnya Akhwat ataupun ikhwan Kata Allah SWT Orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Kemudian dia istiqomah Jadi ukurannya itu Dia berucap Robku adalah Allah Kemudian istiqomah Itu ukurannya Akan turun kepadanya malaikat Malaikat itu berkata Jangan takut Jangan bersedih Jangan takut Jangan bersedih Beri kabar gembira dia dengan surga Yang telah disiapkan untuknya Ini yang dibilang istiqomah Yang dibilang istiqomah Ukurannya Adalah bagaimana kita Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Bukan dilihat dari Pengikut Instagram kita Facebook kita Atau Youtube kita Oh yang nonton banyak nih Berarti saya ini orang istiqomah Tidak Iya Tidak Itu bukan ukuran Bukan ukuran Dalam hal tersebut Itu Allah Terkait dengan Dia banyak pengikutnya Akhwat Apakah dia hapus semua Atau Dia biarkan saja begitu Tergantung Kalau tidak ada manfaatnya Bahkan dia akan jatuh dalam fitnah Dia posting Supaya banyak akhwat yang komen Kasih Lope-lope Banyak akhwat yang Masya Allah Ustaz Padahal dia Ustaz Bukan Ustaz Tapi Ustaz Baru setengah Iya Itu dia tinggalkan saja Dia hapus Instagramnya itu lebih aman Lebih aman Daripada dia ujuk Iya Dengan hal tersebut Wallahualam Jangan lupa subscribe Like dan share Terima kasih telah menonton